Halo anak-anak, kembali lagi bersama Miss Dewi dalam pelajaran matematika. Nah anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan prima. Nah anak-anak, ada pun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah Siswa dapat menentukan bilangan prima yang benar. Mari anak-anak simak penjelasan berikut ini. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Kita bisa menentukan bilangan prima dengan cara mencari faktornya. Nah ini adalah contoh bilangan prima, antara lain ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Manakah yang termasuk bilangan prima? Nah anak-anak, kita akan sekarang membuktikan bilangan-bilangan yang termasuk bilangan prima. Yang pertama kita lihat 1. Faktor dari 1 adalah 1. Nah kita akan buktikan 1 dikali 1 sama dengan 1. Tidak ada lagi faktor selain 1 dari bilangan 1. Kita lihat 2. Faktor dari bilangan 2 adalah 1 dan 2. Kita dapat buktikan 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi faktor dari 2 adalah 1 dan 2. Lanjutnya 3. 3 faktor dari 3 adalah 1 dan 3. Kita dapat membuktikannya dengan melakukan perkalian. 1 dikali 3 sama dengan 3. Selanjutnya 4. Faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Kita dapat membuktikan 1 dikali 4 sama dengan 4. Dan juga ada perkalian selain 1 kali 4 yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi kita dapat mengetahui faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Selanjutnya 5. Faktor dari 5 adalah 1 dan 5. Kita dapat membuktikan dengan cara melakukan perkalian yaitu 1 dikali 5 sama dengan 5. Selanjutnya 6. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, untuk perkalian dari 6 kita dapat membuktikan yaitu 1 dikali 6 sama dengan 6. Dan 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, anak-anak dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 manakah yang merupakan bilangan prima? Nah, dari bilangan tersebut yang termasuk bilangan prima adalah 2, 3, dan 5. Mengapa demikian? Nah, anak-anak sesuai dengan penjelasan tadi, bilangan prima adalah bilangan yang memiliki 2 faktor yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, sekarang kita akan buktikan. Kita lihat angka 2. Angka 2 memiliki faktor 1, angka 1, sesuai dengan penjelasan bilangan prima, dan bilangan itu sendiri adalah angka 2. Berarti 2 merupakan bilangan prima. Selanjutnya kita lihat angka 3. 3 memiliki faktor atau pembagi itu angka 1 dan angka 3. Berarti angka 3 atau bilangan 3 termasuk bilangan prima. Selanjutnya, angka 5. Angka 5 memiliki faktor 1 dan bilangan itu sendiri yaitu 5. Berarti angka 5 atau bilangan prima termasuk bilangan prima anak-anak. Baik, kita akan coba lanjutkan dengan contoh soal. Lingkarilah bilangan yang merupakan bilangan prima. Kita mulai dengan contoh soal yang pertama, 15. Kita akan cari faktor dari 15. Yaitu 1 dikali 15 itu sama dengan 15. 3 dikali 5 itu sama dengan 15. Jadi, faktor 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh yang berikutnya yaitu 21. 21. 1 dikali 21 sama dengan 21. 3 dikali 7 sama dengan 21. Nah, faktor dari 21 adalah 1, 3, 7, dan 21. Sekarang anak-anak kita lihat contoh berikutnya. 23. Kita akan lihat faktor dari 23. Nah, 1 dikali 23 sama dengan 23. Jadi, faktor dari 23 adalah 1 dan 23. Nah, anak-anak dari angka atau bilangan 15, 21 dan 23 yang termasuk bilangan prima adalah 23. Karena hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 23. Nah, anak-anak sekian penjelasan yang dapat disampaikan tentang bilangan prima. Semoga anak-anak paham dan mengerti apa itu bilangan prima. Nah, jadi misalnya akan menjelaskan kembali bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, anak-anak kalian nanti bisa melakukan atau mempraktekkan di rumah carilah bilangan prima selain bilangan-bilangan yang sudah Miss Dewi jelaskan. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini tentang bilangan prima dan kita akan lanjutkan kembali dengan video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.